selamat dini hari sekarang jam 2.14 ini pagi buta ini aku ada di terminal Blitar aku mau naik bis angkatan pertama dari Blitar ini menuju ke Surabaya untuk angkatan pertama ini untuk saat-saat ini ya bisnya kan ada sih jam 1 itu ada tapi karena musim pandemi seperti ini jadinya angkatan pertama dari Blitar menuju ke Surabaya itu adanya jam 2.20 keberangkatan dari terminal Patriay itu bisnya udah nyala kurang lebih sekitar 10 menit lagi bisnya akan berangkat bis harapan jaya dengan bodi turista dari Laksana ini menggunakan sasis Mercy OF917 Mercy mungil mesin depan ini adalah terminal Patriay yang sekarang masih direnovasi kurang 5 menit lagi bis yang akan aku naik ini akan berangkat dari terminal Patriay ini kalau kita lihat sekilas di terminal ini yang parkir cuma ada PO Bagong ini rutenya juga sama seperti yang ada di belakangku teman-teman yaitu rutenya dari Blitar menuju ke Surabaya via tol dan dia lewat Pare jadi bisa lebih cepat perjalanan nanti bis ini atau bis Bagong ini perjalanan kurang lebih sekitar 3,5 jam kalau normal kalau pagi gini kayaknya 3 jam pas deh biasanya teman-teman itu karena dia cepat karena dia itu gak lewat Malang atau gak lewat Kediri tapi langsung nembus ke Pare dan akan masuk tol di gerbang tol Jombang langsung menuju ke Surabaya selain bis Bagong yang jurusan Surabaya juga ada yang jurusan Malang nah ini yang via Kanegoro teman-teman jadi kalau bis ke Malang dari Blitar itu ada 2 jalur yang pertama yang ini yang bis gede itu kelasnya ATB itu rutenya dia via Garum Talon Lingi nanti ketemu dengan ini di Kesamben ini kalau pas gak renovasi ini jadi kandangnya PO Bagong ini lalu juga ada di sana dimasuk di dalam shelter ada bis Sarimulyo tuh nah Sarimulyo itu rutenya Blitar Ponorogo lewatnya Tulungagung Terenggale ada tulisannya Scania tuh itu kayaknya sasisnya truk deh jadi bis kalau gak salah 120 PS gitu keren sih aku pengen nyobain ntar lah tak cari info buat nyobain bis ini nah di tempat parkir nih tempat warpal ini ada bis Putra Remaja teman-teman rutenya Kediri Jambi bisnya ini Legres kelasnya eksekutif seatnya 22 aku pengen nyobain ini dari Blitar sampai Jambi kira-kira sampai Jambi bener gak ya kapan-kapan kita tanya-tanya lah aku juga belum dapat info tentang bis ini dan biasanya yang parkir sebelah sini tuh ada bis Sun yang rute Pekanbaru dia pakai Tronton Scania ke-410 tapi semenjak PPKM ini jadi jarang masuk Blitar dia untuknya paling Solo jadi ini tinggal sendirian ya aku nyarjali aja mau ngomong-ngomong hai 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 selamat menikmati 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 hari ini selamat menikmati 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 berarti pulau Gebang terus Pasar Rebu langsung naik ke arah depo wogor ya? gugulak nanti ini? namanya gugulak GKYM RK itu? RK berarti kalau Jakarta itu saatnya dari Barat di Parung yang Parung angkatan pertama ya, jam 1 siang jam 1 maksimal juga dari Parung terus ada lagi pulau Gebang ada? pulau Gebang biasanya semua ngambil oh semua ngambil poris ngambil wogor juga bisa ngambil tapi wogor suri jarang ngambil pulau Gebang, jatah poris wogor lagi semua berarti titik berangkatan ada 3? parung, poris oh iya 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 kalau sore ini poris dimasukkan sama... eh poris, kalau sobat dimasukkan sama poris saja poris saja sikat semua habis ya habis sih padahal angkatan pagi ini penumpangnya bagus biasa nih ya nah, ini kalau pengalaman itu, ukuran nya sudah lumayan lumayan lho untuk ukuran corona-corona ini mas terus, setiap bulan-bulan, hari ini bisa di ke-1, karena hari biasa iya, iya biasanya kan cuma satu mingguan, umum lah ya iya, ini hari biasa nge-seed men di ke-1 ya, gitu kan, ini kan jauh tenang ya oh, parkirnya kayak gini-gini ya iya, teman-teman sampe ini, Rokin kok ada Rokin lagi Rokin lagi Rokin lagi Rokin lagi Rokin lagi wuuh di Mas makasih banyak ya Sampai ketemu di lain kesempatan Jam setengah 5 sore aku turun di Bekasi Timur tepat Perjalanan yang cukup cepat sih Surabaya Bekasi ditempuh dalam waktu sekitar 9 jam aja temen-temen Overall aku puas banget dengan layanan KYM Trans untuk rute ini Ini kalau aku berpendapat ya Nampaknya manajemen KYM Trans ini sangat memperhitungkan catatan waktu Ini terlihat banget dari keefektivitasan jalur Mulai dari cara penjemputan penumpang, pemilihan rumah makan, dan tempat isi solar Semuanya tuh gak jauh dari tol temen-temen Dengan layanan seperti ini, pantas aja sekarang KYM menjadi prima donat Bis cepat Trans Jawa untuk rute Surabaya-Jakarta maupun sebaliknya Terima kasih untuk kru yang bertugas Semoga KYM bisa mempertahankan layanan seperti ini Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai Tonton juga video-video saya yang lainnya Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke temen atau kesaudara Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya